benda yang apa namanya yang batu dikahi, yang nyaman menurutnya nyaman apalagi ini kan sering digosok, dirawak, terus semakin senang yang penting yang gak boleh itu ketika kita meminta batu tetaplah batu, gak ada apa-apanya perihal ini bisa mengambilkan apa keberadaan set dari hal yang lain gimana Mbak buat makan rajin? ini kalau mau buat manifestasi, ini buat Ustaz Suba saja karena ini fisik langsung dari Ustaz Suba mungkin bisa bermanfaat gitu, tapi jangan mintanya sama ini oh iya, tetap? iya sama, mintanya sama Allah iya sama Allah iya ini silahkan di apa? iya sama saya ini pastat itu, sikat gigi digosok alhamdulillah, selesai ya baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah bersiaroh ke makamnya Mbak Jambutipa Mbak Jambutipa Mbak Jambutipa manusia itu mengalami perjalanan spiritual yang ditemu itu masing-masingnya ada yang mungkin cara penemuan spiritual melalui sebuah mandat mimpi-mimpi seperti ini sampai akhirnya bisa mendalami sampai akhirnya menguasai dan mendapatkan sebuah dudukan makom tertentu ya tetapi ketika mendapatkan sebuah godan itu gampang itu sering terjadi jadi ya khususnya Mas Suba kan sekarang lagi kusus-kusunya dalam melakukan ibadah Insya Allah saya berharap besar terhadap Mas Suba tetap istiqomah jangan tergoda dengan hal-hal yang mungkin datang ke dirinya Mas Suba karena saya yakin Mas Suba ini badannya menjadi sasaran empuk bagi mahluk-mahluk yang kemarin itu sempat mengenal iya sedikit dipelensengkan, sedikit dipelensengkan maka perlu pendampingan yang khusus agar bisa sedikit mendengarkan saran dari teman yang lainnya jangan apa-apa dimakan sendiri itu akan membahayakan sekali ya mengenai cincin ini ya ini kan mau mungkin ditaruh di rumah Mas Suba ya takut disalah gunakan begini mungkin nanti yang mendapatkan cincin ini terus disembah-sembah dibucak-bujakan itu kan juga didapat iya tapi saya berharap lebih kepada Mas Suba dengan adanya cincin ini ya tolong jangan untuk disembah-sembah ya silakan biasan saja karena ini sih pernah dipakai orang kalau nggak dipakai orang itu biasanya nggak punya apa tidak ada ringnya namanya apa ini ring iya paling gini Mas saya maaf nih ya kan ini energinya besar hal yang saya takutkan ketika mamah saya lagi apa ya belajar untuk mendekat sama-sama pencipta dengan adanya hal seperti ini kan justru nanti membuat saya itu takutnya terlalu mati makanya saya nitipkan lah karena saya takutnya itu apa ya saya gampang sekali apa yang ini sih ya terserah kalau ada yang mau pakai ya pakai kalau nggaknya saya lebur tanam nanti saya kumpulin itu mau nanti titik-titikan aja mau dipakai apa mau dipakai ini dapat tempat nih kenapa harus empat itu ya kenapa harus empat itu kita berempat ya iya saya nggak mudeng loh masih ya dengan adanya hal ini kok mungkin ada teka-teki dibalik itu iya pikir-pikir kayak kopas temen gitu kan kopas banget gitu pak terus saya gini Mas Kasih Mas Ganang saya kesini tuh kaget gitu loh mas dengan kondisi seperti ini ya monggo kalau mau dibenarkan iya iya saya udah niatkan kalau emang saya ada rezeki saya nggak pendain pelan-pelan lah gitu ya memangnya sih anjuran dari Kanjur Nabi sebuah makam itu hanya ditandai batu ya cuma kita tidak bisa melakukan itu di khususnya di Pulau Jawa karena kita tanah pun di sini masih luas tujuannya dikasih batu kan biar bisa bergantian makanya disunahkan seperti itu mungkin kalau sudut pandang orang Jawa tanah kan masih luas nih apalagi area pemakaman kan masih banyak yang kosong makanya sebagai tanda ketika mungkin hari besar hari raya itu mau bersiaro itu tidak ketuker-tuker ya itu ya ada tengernya ada tandanya malah dikasih nama ya bahkan ada yang dibuatkan rumah pendopong seperti ini tujuannya ya biar keluarganya yang bersiaro itu nyaman tidak banyak rumput-rumput mungkin kalau seperti ini kan bersih terus-menerus ya iya ini meninggalnya atau berapa mas? ini kayaknya bukan kayaknya ya saya pernah apa tadi pindah kunci itu sama jurukuncinya itu memang udah ratusan tahun meninggalnya apa umurnya? iya meninggalnya umurnya juga lama jaman dulu lama ini udah berapa orang keturunannya juga boleh dikatakan ada yang tahu gitu mas jadi kan memang karena sudah sangat lama sekali siapu tipah sudah lama sekali beberapa generasi baik teman kita akan nyantai dulu berbincang-bincang disini ya ditutup dada mas Gui ini mas Gui terakhir kata-kata ya terima kasih banyak buat teman-teman subscriber Alhamdulillah ini berkat dorongan dan kerjasamanya teman-teman Mas Gasef dan Mbah Kartaji terima kasih bahwa wasilah yang datang lihat mimpi itu sudah terbukti dan pada sore hari ini membuktikan bahwasannya di dalam akom ini itu ada suatu benda yang kemungkinan itu itu akan dititipkan ke saya atau gimana saya kurang paham yang jelas benda itu saya klipkan lagi ke Mas Gasef itu berarti sudah terbukti hanya saja belum terjawab iya belum terjawab belum karena bahasanya disini kan benda yang yang didapat itu benda itu jenengan tadi yang merabah kesini dengan energi jenengan Mbah Kartaji itu ternyata ada sama Mas Gasef ada sebuah benda yang berubah cincin 4 cuman disini saya bahasanya bukan menolak tapi saya keberatan kalau memang barang itu harus ditipkan saya sementara ini saya ditipkan ke jenengan Mas Ogun Munggong seperti apa kalau ada petunjuk lagi atau wasilah yang tentunya di kemudian hari ya kita nggak tahulah jadi intinya saya keberatan kalau memang barang itu harus ada di saya karena saya lagi belajar belajar untuk tidak berpikir yang neko-neko bekerja apa adanya kan gitu Mas saya menjalani itu semua ya melaitan ala gitu jadi akhir cerita itu seperti itu teman-teman terima kasih banyak buat teman-teman semoga selalu sehat dan selalu dimudahkan dalam setiap hal usahanya amin terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh